Intro Hai guys, balik lagi di youtube channel aku Rato Hari ini aku mau bikin Sebenernya kayak tutorial Slash review gitu Tentang produk one brand catrice Tapi tenang aja ini catrice-nya Semuanya aku beli sendiri, jadi ini bakalan Anes review Dan ini aku bakalan mulai dari Base makeupnya, bener-bener base makeupnya Sampai nanti setting spray paling terakhir Jadi daripada kalian udah penasaran Yuk langsung aja kita mulai videonya Ke produk yang pertama, ini adalah Primer yang aku beli dari catrice Yang keep me matte Jadi ini tuh fungsi utamanya itu Untuk bikin makeup lebih matte Tahan lama dari minyak gitu Oh, dia warnanya putih gitu ya Bukan silikon gitu Dan fungsi keduanya dia juga bisa blurring pori-pori katanya Tapi fungsi utamanya lebih ke matte itu sih Biasanya sih Primer yang untuk tahan minyak itu Agak-agak berbahan silikon Tapi ini enggak sih We'll see hasilnya gimana Oke, jadi ini hasilnya setelah aku pakai primernya Menurut aku tuh dia enggak langsung yang kayak Bikin muka aku matte banget gitu Dia masih ada efek moisturize kulit aku Kayak ada efek melembabkannya Terus dia memperhalus kulit aku sih ya Seperti primer-primer biasanya Tapi untuk kelihatan matte-nya Atau dia ngeblurin pori-pori aku Menurut aku sih dia enggak terlalu kelihatan Dan ini harganya Rp88.000 aku beli Setelah primer, selanjutnya ke foundation Dan untuk foundation yang aku beli itu Yang ini Catrice HD Liquid Coverage Foundation Jadi ini banyak banget di-request juga sama kalian Dia tuh bentuknya cair banget Dan botolnya tuh kayak botol serum gitu Jadi ini tuh kalau untuk yang di Instagram Bikin makeup tutorial di Instagram Itu kelihatannya kayak Instagram boba banget Soalnya cara pakenya itu kayak Di serum gitu loh Kayak dingin-dingin gitu Ini pertama kali aku pakai Aku pakai shade yang 040 Ini dihasil setelah aku pakai Foundation-nya Menurut aku sih sesuai creamnya Creamnya tuh mattifying Hasilnya memang matte gitu Dan dia second skin effect Menurut aku juga ini kayak second skin effect gitu Dia enggak terlalu dempul Dan dia enggak kerasa berat juga pas dipakai Terus dia ini Untuk coveragenya itu Aku suka sih untuk yang pemakaian pertama Layar pertama Dia udah medium coverage gitu Dan kalau untuk nutupin Ada jerawat-jerawat aku yang tadi itu Kayaknya dia butuh layer kedua Jadi aku tadi pakai dua layer Khusus di bagian area-area Yang belum tertutupin Di satu layer aja Overall Aku puas sama si foundation ini Dan foundation ini itu Aku beli harganya Rp135.000 Nah biar bikin base makeup aku itu Lebih full coverage lagi Aku akan pakai concealer Dari Catrice Ini tuh yang liquid camouflage High coverage concealer Dan ini aku pakai Yang shiny itu nomor 5 Yang light natural Bisa dipakai Hingga 12 jam gitu tulisannya Terus dia juga ada claim Waterproof Dan non transfer Aku beli concealer ini tuh Harganya Rp73.000 Dan kalau untuk under eye Dia bagus sih Gak terlalu memperjelas Kayak garis-garis halus Bawah mata aku gitu Tapi kalau untuk Bagian bekas jerawat Untuk nutupin bekas jerawat itu Menurut aku Coverage-nya Ini agak kalah gitu Sama yang foundation Yang tadi sebelumnya aku pakai Kayak lebih bagus Coverage dari foundation tadi sih Menurut aku loh ya Selanjutnya Sebelum aku set base makeup Aku menggunakan bedak Ini aku mau cobain dulu Highlighter drops Dari Catrice Ini namanya Catrice Galactic Highlighter Drops Katanya sebelum dipakai Itu harus dikocok dulu Dan dia tampilan packagingnya Mirip sama foundation yang tadi Jadi dia kayak Semacam packaging serum gitu Dia gak terlalu Ngebling gitu banget kan ya Tapi kelihatan ada highlighternya Nah ini hasilnya Setelah aku coba pakai Highlighter drops Dari Catrice ini Dia itu bukan kayak Highlighter yang biasanya Dipakai langsung mencerang gitu Bukan Tapi ini kayak Bikin kelihatan seolah-olah Dewi gitu loh foundationnya aku Jadi kayak glow sehat gitu Jadi kalau misalkan kalian Gak mau kelihatan kayak Pakai highlighter banget Ini menurut aku bagus banget Dan dia juga gak ngerusak Tekstur dari foundation yang aku pakai Dia enak banget Ngeblendnya juga Jadi so far aku suka By the way ini Aku beli harganya Rp79.000 Dan aku gak tau Kalau aku udah pakein bedak tuh Dia glow-nya jadi hilang atau enggak Tapi nanti kalau mungkin Kalau misalkan hilang Aku bakalan coba lagi Pakai ini untuk di atas bedak Masih bagus atau enggak Teksturnya Ternyata guys Setelah aku cari-cari Itu aku gak punya blush on Dari Catrice Aku lupa banget belinya Aku malah beli Lipsticknya dua Karena ini lagi diskon Aku belinya kan online Jadi aku kayak agak-agak Lupa pikun gitu Jadi kita bakalan pake ini aja Sebagai cream blush gitu Dan yang ini itu adalah Catrice Matte Lip Artist Ini aku beli Dari harganya Rp88.000 Dia diskon lagi Rp26.000an gitu Harganya Dan warnanya itu kayak gini Wah ini kayak mijreng banget Kalau untuk blush ya Terus yang satu lagi Ini dia Ombre Lips gitu Dari Catrice Ini itu harganya Dari Rp88.000 Jadi Rp44.000 Makanya aku beli Dan warnanya Kayak gini Oh yang ini kayaknya Lebih masuk kalau Untuk coba-coba blush gitu ya Kita akan pake yang Two Tone ini Yang Ombre Nah ini dia hasil Dari Ombre Lips ini Aku jadiin sebagai Blush on cream Warnanya lumayan bagus Lumayan cakep ya Untuk blush on Dan hasilnya jadi kayak Lebih glowing gitu Soalnya finish dari si Ombre ini juga bukan matte Tapi kayak glossy finish gitu Nah untuk bedaknya Dari Catrice ini tuh Aku pilih yang Nude Illusion Loose Powder ini Karena aku suka banget Sama loose powder Terus ini dia transparan Jadi dia gak akan Mengganggu warna-warna Yang udah ada di Wajah aku sekarang Dan dia ini hasilnya Matte Seperti dugaan aku Sebelumnya Jadi setelah pake bedak ini Liat Glowing-glowing Yang di muka aku Sekarang udah gak ada Ini udah jadi matte lagi gitu Dan bagusnya dari bedak Yang kayak gini Dia itu ada soft focusnya gitu loh Jadi keliatannya Kayak base makeup aku itu Tampak lebih halus Daripada sebelumnya Tapi bedak yang kayak gini Yang transparent kayak gini Itu tidak ada coverage tambahannya Jadi Jangan mengharapkan coverage apa-apa Dari bedak yang kayak gini Ini fungsinya untuk setting Base makeup aja Oh iya guys Aku beli bedak ini tuh Dia agak lumayan mahal Dia ini harganya 100 ribu Untuk ukurannya yang 11 gram Selanjutnya Kita akan ke alis Dan disini aku akan menggunakan Catrice Eyebrow Stylist Ini tuh pensil alis gitu sih Aku pake yang shade nomor 3 Jadi dia udah ada Pensil alisnya Dan udah ada spoolie-nya gitu Di atasnya Terus ini tuh Yang shade nomor 3-nya itu Dia gak terlalu Coklat tua banget Tapi gak terlalu Coklat yang muda banget Menurut aku sih Di tengah-tengah Jadi ini dia guys Hasil dari setelah aku pake Pensil alis dari Catrice Menurut aku sih Kalau secara formula Dia itu pensil alisnya Lembut banget Jadi kalau kalian suka Sama pensil alis yang lembut Kalian pasti bakalan suka Sama pensil alis ini Dan dia langsung pigment juga Artinya warnanya langsung keluar gitu Dan untuk spoolie-nya Juga dia lembut Jadi ini spoolie-nya kepake banget So ini harganya itu Rp48.000 Kalau misalkan kalian suka Yang lembut-lembut Ini aku rekomendasiin banget Tapi Kekurangannya adalah Karena dia terlalu lembut Jadi dia gampang tumpul Jadi harus sering diraut sih Menurut aku Nah guys Sebelum kita lanjutin Ke tahap selanjutnya Tadi kan aku udah sempat singgung Kalau produk dari Catrice ini Semuanya aku beli online Dan aku belinya di e-commerce Aku beli ini di Shopee kebetulan Tapi langganan e-commerce aku itu Ada dua Ada Shopee dan Tokopedia Aku sering banget Belanja online di e-commerce Jadi aku tuh Udah tau Cara hematnya Untuk belanja di e-commerce Caranya gimana Kalian harus download Aplikasi yang namanya Shopback Jadi aplikasi Shopback itu Ibaratnya tuh Mereka itu udah kerjasama Sama banyak e-commerce Termasuk kesukaan aku Tokopedia dan Shopee Ada lagi Blibli Ada juga Lazada Dan yang lain-lainnya Dan aplikasi tersebut Itu bisa ngasih kalian cashback Jadi selain dari e-commerce E-commerce yang sering ngasih kalian Diskon itu Juga si Shopee ini Bakalan ngasih kalian cashback Dari hasil kalian belanja di e-commerce Ngerti gak ya? Jadi ibaratnya tuh Shopee tuh kayak gerbang Menuju e-commerce gitu Dan kalo misalkan kalian belanja Dari e-commerce Yang ada dalam Shopee itu Shopee bisa mendeteksi Perbelanjaan kalian Dan mereka bakalan ngasih cashback ke kalian Jadi ibaratnya Untungnya tuh Kita bakalan dapet Diskon yang biasa kita dapetin Setelah kita belanja di e-commerce Dan juga kita bakalan dapet cashback Dari si Shopee ini Nah biar jelas Aku langsung aja tutorialin caranya ke kalian Jadi pertama-tama Kalian harus download dulu Aplikasi Shopee-nya Bisa di App Store Maupun di Play Store Jadi tinggal di search aja Shopee-back Dan kalian langsung download Nah setelah terdownload Aplikasi Shopee-nya Langsung aja kita buka Terus setelah kalian buka Langsung scroll aja ke bawah Dan cari e-commerce Yang mau kalian tuju Kayak aku disini Aku mau cari Shopee Karena Catrice Official Store-nya itu Adanya di Shopee Nah sebelum Shopee-nya Ngehubungin kita sama e-commerce Shopee Itu ada informasi dulu Kayak misalkan Seputar cashback-nya Kalian bakal di track Berapa hari Terus dia bisa diambil Cashback-nya itu Seberapa hari Jadi kalian mendingan Baca dulu ini Kalau kalian baru pertama kali Belanja di Shopee-nya Terus Langsung aja Continue to App Jadi continue to App itu Artinya kita langsung Disambungkan ke Shopee Oleh Shopee-nya Nah setelah kita tekan Tombol continue to App itu Kita bener-bener langsung Dihubungkan ke e-commerce Yang mau kita beli Kayak sekarang Contohnya aku lagi Mau belanja di Shopee Aku bener-bener langsung Dihubungkan ke Shopee Dan tampilannya langsung Shopee Jadi kita langsung Seperti biasa aja Belanja Apa yang kita mau Kayak aku kan sekarang Lagi mau belanja Catrice Aku langsung search aja Catrice Dan aku langsung pilih Produk Catrice mana aja Yang mau aku beli Shade-nya yang mana Warnanya yang mana Aku masukin ke keranjang Setelah selesai Kita cari-cari produknya Nah langkah selanjutnya Seperti biasa Kita langsung check out aja Harinya kita udah selesai belanja Udah gitu Kita tinggal pilih Mau dikirim kemana Ke alamat kita yang mana Udah gitu Kita pilih juga Mau dikirim via apa JNE atau JNT Dan sebagainya Terus kita langsung Ke tahap pembayaran Ya seperti biasa Mau via ATM Atau via mobile banking Terus Langsung deh Tinggal nunggu Sampai orderan kita datang ke rumah Nah Pertanyaannya adalah Kapan Shopee itu Bisa nge-track Hasil perbelanjaan Kita di e-commerce Seperti tadi contohnya aku di e-commerce Shopee Itu adalah 2x24 jam Setelah kita melakukan transaksi Pembelian dari e-commerce tersebut Nah selanjutnya ini aku akan liatin Tampilan shopback aku Setelah cashback dari perbelanjaan Aku di Shopee tadi Itu ketrek Jadi aku dapet nih Cashback tambahan 7.000 dari shopback Jadi totalnya Aku sekarang punya 689.000 cashback Dari shopback Dan aku bakalan liatin juga Cashback history aku ke kalian Jadi ada dua jenis gitu Ada yang saldo bisa ditarik Sama ada saldo yang tertunda Nah yang Shopee aku ini Itu masih saldo yang tertunda Belum bisa aku ambil Cashbacknya Karena masih butuh validasi dulu Adakah return Adakah refund Kayak gitu Kalau emang udah bener-bener Diakinkan oleh Shopee Sama shopbacknya itu Bahwa perbelanjaan aku itu Udah bener-bener selesai Baru nanti Si cashbacknya itu Bisa diambil Nah aku sekarang Bakalan ngasih tau dulu Untuk saldo yang udah bisa ditarik Artinya udah divalidasi Bahwa aku bener-bener Bisa mendapatkan cashback Itu bisa diambilnya ada dua cara Jadi bisa ditransfer ke banknya kita sendiri Atau bisa juga Kita jadikan pulsa Nah syaratnya itu gampang banget Untuk yang ditransfer ke bank itu Minimum cashbacknya itu Kita udah dapet 50 ribu Kalau udah 50 ribu Kita bisa transfer ke bank kita Terus kalau untuk yang jadiin pulsa Itu minimal 25 ribu Jadi kalau kita udah punya 25 ribu Itu udah bisa kita jadiin pulsa Menarik banget kan ya infonya Terutama bagi kita yang sering banget Belanja di e-commerce Jadi bagi kalian yang mau buru-buru Belanja di e-commerce Via shopback Mendingan kalian daftar Dan coba belanja pertama kali Menggunakan link yang ada Di description box aku Karena lewat link itu Kalian bakalan langsung Dapetin bonus sebesar 50 ribu Dari shopbacknya Dan juga kalian bisa dapetin Cashback up to 30% Jadi pasti lebih hemat lagi belanjanya Lanjut ya Sekarang kita ke bagian mata Ini adalah eyeshadow Yang rekomendasi dari semua orang Kalau beli eyeshadownya dari Catrice itu Mendingan yang persatu-satu gini Karena warnanya bagus banget Daripada yang palette Dan yang ini Itu ada yang discount Sama ada yang enggak Jadi yang ini yang matte Yang matte Ini namanya itu Kermit Closer Warnanya itu agak ijo-ijo gini Ini lagi discount Jadi dari harga 42 ribu Itu aku bisa beli ini Itu harganya 10 ribu aja Dan liat pigmented banget Terus untuk yang shimmernya ini Emang terkenalnya itu Yang shimmernya bagus banget Ini itu adalah Yang chocolate cake by the ocean Jadi ini shimmernya Kalau yang ini lagi enggak discount Jadi aku belinya Itu harganya 50 ribu Karena aku enggak punya warna lain lagi Untuk ngeratain pinggir-pinggirnya sini Aku akan ngambil bronzer Dari Catrice yang aku punya Jadi ambil aja Oke eyeshadownya udah selesai Jadi gini aja Dan ini aku punya dua warna ini Dua-duanya bagus Pigmentednya bagus Teksturnya juga bagus Dan aku suka Cuman salahnya aku adalah Karena aku enggak punya warna lain lagi Selain ini Harusnya aku yang matte itu Mungkin warna coklat dua gitu ya Biar lebih natural gitu Soalnya kayaknya aku enggak cocok Pake warna yang ijo-ijo gini Dan harusnya aku punya satu warna lagi Yang dia untuk warna transisi gitu Tapi enggak apa-apa Tadi udah kebantu sama Bronzer dari Catrice-nya Lanjut ini aku mau pake Eyeliner Pencil dari Catrice Jadi ini aku pilih yang warnanya hitam Biasa Kayak gini Wih Pigmented banget ya Harganya itu Rp45.000 Dan ini shade yang nomor satu My Black and I Oke jadi ini dia guys Hasil dari eyelinernya Dan ini ternyata aku kurang suka Soalnya dia kalo di tangan tuh Kayak smooth banget gitu Tapi ternyata pas udah Diaplikasiin di mata tuh Agak susah gitu loh Glidenya tuh gak terlalu smooth gitu Kalo di mata Jadi untuk bagian yang deket banget Sama bulu mata itu Dia kayak masih susah dijangkau Susah banget untuk dijangkau Sementara yang bagian agak jauh Dari bulu mata itu Dia ya bisa Bisa keliatan lah ya disini ya Jadi gak terlalu rapi gitu loh Menurut aku Mungkin karena aku juga Udah terlalu sering pake eyeliner Yang bentuknya kayak spido Jadi pas pake yang bentuknya kayak gini Itu kesusahan di aku Karena menurut aku juga Terlalu gede gitu loh Ujungnya Harus sering-sering diraut Jadi aku kayaknya kurang suka Sekarang kita ke mascara Jadi ini aku beli Mascara yang terkenal bagus Dari Catrice Namanya itu Catrice Lashes to Kill Mascara Dan hati-hati ya Mascaranya Catrice tuh Dia gak semuanya waterproof Jadi kalo misalkan Kalian mau cari mascara yang waterproof Kalian harus nanya ke beauty advisor-nya Minta yang waterproof Dan kebetulan yang warnanya Hitam dan biru ini tuh Dia yang waterproofnya Ini aku beli harganya Rp80.000 Oke setelah cobain maskaranya Menurut aku ini beneran bagus Yang bagian atas tuh gak terlalu keliatan Soalnya aku pake eyeliner ya Jadi agak dimiringin gini Biar kalian bisa keliatan Terus kalo yang keliatan banget tuh Untuk bulu mata bawah Jadi dia menebalkan juga Terus dia melentikan juga Dan dia gak terlalu basah formulanya Jadi lentiknya itu Tetap bertahan ke atas gitu Gak tambah layu ke bawah Gara-gara mascaranya terlalu basah gitu Aku suka formulanya Cuman ini agak Agak bau gitu Kayak bau aspal gitu Dalamnya Jadi minusnya cuman baunya aja Menurut aku Barusan aku tambahin bulu mata palsu Biar bagian matanya lebih balance aja Nah selanjutnya Aku mau pake Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder Jadi ini aku udah punya dari lama Harganya tuh sekitar 85 ribuan gitu kali ya Dan ini emang bener-bener Formulanya bagus Bagus banget Kenapa gak aku habiskan Karena ternyata aku kurang cocok gitu loh guys Sama si formula ini Jadi ada jerawat gitu Di bagian yang aku kasih bronzernya Sayang sekali Ini dia hasilnya Bener-bener kayak nge-bronze muka aku banget gitu kan Emang ini formulanya bagus Cuman sayang aja gak cocok di aku Kalo misalkan kalian ada yang cocok sama formulanya Kalian pasti bakalan suka banget sama produk ini Next Kita akan pake highlighter Dan aku lupa banget Kalo aku punya highlighter powder dari Catrice Dia bentuknya kayak membunder gitu Bagian sini Ini bunder gitu Terus ini Kalo kita swatch Wih Pigmented banget Kayak eyeshadownya tadi Jadi mungkin harus hati-hati ngambilnya Produk ini tuh namanya Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder Aku pake yang shade 61 Harganya 95 ribu Ternyata guys Hasil dari highlighternya Catrice yang powder ini tuh Bener-bener mencerang banget Jadi kalo kalian suka sama highlighter yang Bener-bener apa ya Keliatan banget lah gitu ya highlightnya Kalian pasti bakalan suka sama yang powdernya ini Karena se-pigmented itu Tapi kalo misalkan kalian lebih suka yang natural-natural aja Atau lebih kayak dewy finish gitu Aku lebih rekomendin yang Catrice yang highlighter drop yang ini sih Sekarang ke lipstick Seperti yang tadi aku udah bilang kalian Aku punya dua lipstick karena dua-duanya lagi diskon Pertama kita cobain dulu yang si Ombre Two Tone-nya ini Ini aku pake yang shade nomor 1 Rosewood namanya Jadi warnanya tadi yang udah aku pake sebagai blush on cream tadi Ini langsung aja kita hake Pink banget ya ternyata Abis ini aku hapus dulu Aku bakalan cobain yang satu lagi Oke sekarang aku akan cobain lipstick yang satunya lagi Ini yang Catrice Matte Lip Artist Jadi dia sejenis kayak kayak crayon kayak gini Ini aku pake yang shade nomor 6 Warnanya tuh merah gitu Ini dia hasil dari lipstick yang matte ya Catrice ini Menurut aku warnanya lebih cocok untuk aku daripada yang pink tadi Ini itu Dia ini hasilnya matte Terus kalo untuk yang bibirnya kering kayak aku Kan bibirnya lagi kering banget Sekarang lagi dehidrasi Ini gak terlalu bagus sih soalnya Dia ngeliatin bibir kering gitu Walaupun sebenernya formulanya gak begitu ngeringin bibir Cuman keliatan aja bibir keringnya Terus kalo untuk yang si ombre two tonenya Catrice ini Dia finishnya kan glossy Terus dia formulanya juga melembabkan Dan dia gak terlalu ngeliatin bibir yang lagi kering atau dehidrasi gitu Jadi yang ini sebenernya formulanya lebih cocok untuk aku Cuman warnanya aja terlalu pink Jadi kurang cocok sama aku Terakhir banget ini aku akan pake Makeup setting spray dari Catrice Namanya Prime and Fine Multi Talent Fixing Spray Ini aku beli harganya itu Rp88.000 Setelah aku pake setting spraynya Catrice Menurut aku ini bukan yang menjadikan Makeup kita itu tampilannya jadi lebih matte gitu Bukan Tapi dia cenderung menjadikan makeup kita itu tampilannya sedikit lebih dewy Tapi sedikit aja Jadi dia fungsinya bagusnya untuk menyatukan makeup Jadi less powdery Jadi gak terlalu powdery Sama dia gak terlalu matte Kadang-kadang ada yang kalo misalkan kita udah pake yang matte Terus Jadi kan keliatannya kayak terlalu keliatan pake makeup banget Nah ini tuh bisa membuat makeup kita itu tampilannya jadi lebih terlihat natural gitu Dan ini si spraynya kualitasnya bagus Jadi dia walaupun jaraknya agak deket Dia tetap menyebar halus secara merata ke kulitnya kita Dan wanginya juga refreshing Jadi overall aku suka ini Tapi ini lagi-lagi bukan yang untuk menjadikan kulit kita tampilannya matte gitu Finally guys selesai juga video aku kali ini Aku udah review tentang Catrice Dan aku juga cobain Catrice di makeup aku kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian Dan aku juga mau ngingetin lagi Kalo misalkan kalian mau cobain belanja di e-commerce via Shopback Langsung aja klik link yang ada di description box aku Untuk dapetin langsung bonus 50 ribu dan juga cashback up to 30% Jadi belanja kita bisa lebih hemat Itu aja sekian dari aku See you guys on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!